Nasdem Ahmad Ali mulanya memuji prestasi dan capaian Andika. Menurutnya, Andika memiliki kapasitas yang pantas untuk mendampingi Anis sebagai Cawapres. Nasdem setuju bahwa Jenderal Andika Perkasa dinilai bisa menjadi calon wakil presiden Cawapres bagi Anis Baswedan. Namun ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Nasdem soal peluang Andika ini. Wakil Ketua Umum, Waketum, Nasdem Ahmad Ali mulanya memuji prestasi dan capaian Andika. Menurutnya, Andika memiliki kapasitas yang pantas untuk mendampingi Anis sebagai Cawapres. Sulit untuk kita tidak katakan bahwa Andika Perkasa adalah salah satu kader yang dimiliki bangsa ini. Karena tentunya dengan capaian-capaian dia, prestasi-prestasinya, kata Ali mengawali tanggapannya, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Dirinya juga menyampaikan bahwa apakah Andika Perkasa bisa pas untuk jadi Cawapres Anis. Ia menyebutkan dilihat dari prestasi dan kapasitas dirinya bisa dinominasikan menjadi salah satunya. Namun, lanjut Ali, kapasitas saja dinilai tidak cukup untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Dia menekankan toko yang maju dalam kontestasi Pilpres juga harus memiliki efek elektoral atau menguasai suara pemilih. Tapi intinya begini, seseorang memiliki kapasitas yang mumpuni itu tidaklah cukup menjadi modal untuk maju dalam kontestasi seperti Pilpres. Tentunya Cawapres sesuai kriteria yang harus membantu elektoral, kemenangan, kata Ali. Mantan ketua fraksi Nasdem DPR ini lalu menyodorkan sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan sebagai Cawapres. Ali mengatakan pertimbangan-pertimbangan itu diserahkan kepada Anis sebagai bakal Capres Nasdem. Terima kasih telah menonton!